Kegelisahan Wali Kota Samarinda Syari Jaang dengan situasi pandemi COVID-19 sungguh beralasan. Hampir setiap hari di kota yang dipimpinnya terjadi kasus kematian pasien terpapar virus corona. Pemakaman khusus untuk pasien terkenal virus di Serayu Tanah Merah tercatat 68 jenajah sudah dimakamkan. Samarinda di Jona Merah itu alasan pemerintah kota menurunkan kebijakan untuk menurunkan kasus penularan virus di kota tepian. Mulai dengan mewajibkan warga menggunakan masker saat di luar rumah sampai pembatasan sosial kembali. Dimana tidak ada lagi kumpul-kumpul dan keramaian sampai jam 10 malam. Angka kematian pasien tertular virus corona di Samarinda ikut menggelisahkan wali kota Syari Jaang. Bahkan sudah ada 68 penguburan pasien COVID-19 meninggal dunia di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah Samarinda. Hari tanggal 11 September 2020 kita melakukan prosesi pemakaman yang kedua dengan jumlah pemakaman sampai dengan saat ini batu ini yang ke-68. Mari kita laksanakan jad ini secara sesama sebagai protokol COVID-19. Bahkan pernah ada 6 jenajah dikuburkan dalam rentang waktu sehari oleh tim penanganan Satgas COVID-19 Samarinda. Pada Jumat 11 September 2020 kemarin, sudah ada 68 jenajah yang dikuburkan dengan protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 11 September 2020, tepat pukul 17 lewat 30 menit. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman yang ke-68 terhadap jenajah dengan inisial G, usia 71 tahun berjenis kelamin perempuan beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di rumah sakit Abdullah Habsarani pada tanggal 7 September 2020 dengan diagnosis, fenomia, dan DM. Dan tadi pagi tepat pukul 10 lewat 49 menit tanggal 11 September 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Saat ini kami sedang melakukan prosesi pemakamannya secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Radatul Jannah Serayu Tanah Merah Samarinda. Jumat 12 September kemarin adalah jenajah ke-68 yang diantarkan ke liang lahat dengan protokol COVID-19. Kegelisahan wali kota Syarija Ang jika tingkat penularan dan kematian akibat virus corona terus meningkat. Bukan tidak mungkin berakibat pada petugas medis dan petugas pemakaman menjadi sangat kelelahan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan, dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!